selamat menikmati selamat pagi anak-anak hebat bagaimana kabar kalian hari ini semoga senantiasa sehat dan tetap semangat belajar ya nah anak-anak sudahkah kalian siap belajar untuk hari ini ayo jangan lupa bu Aulia tetap mengingatkan jangan lupa untuk cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun pada air yang mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan nah anak-anak kalau sudah kita mencuci tangan mari kita bersiap memulai pembelajaran pada pagi hari ini sebelum kita belajar mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar pada pagi hari ini anak-anak berdoa dipersilahkan berdoa selesai nah biasakan ya anak-anak mintalah bantuan kepada ayah atau bunda dengan santun ya untuk mendampingi kalian semua selama melakukan kegiatan pembelajaran ya jangan lupa ucapkan tolong apabila kalian meminta bantuan ucapkan maaf apabila melakukan kesalahan dan ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan bersiap ya jangan lupa siapkan buku tulis dan buku paket kalian nah anak-anak disini ada dua syair lagu yang berjudul Embun Pagi Ciptaan Pak Rat dan Embun Ciptaan Pak Daljono nah kita lihat bersama-sama ya anak-anak disini disyair Embun Pagi Ciptaan Pak Rat ada liriknya seperti ini anak-anak riang cemerlang Embun Pagi Hari tersenyum ria hati ria burung berkicau trilili-lili riang cemerlang Embun Pagi disinar surya riang gembira mulai berkicau trilili-lili dan syair Embun Ciptaan Pak Daljono itu seperti ini anak-anak gemerlapan menghias dini hari berkicauan kena sinar matahari seperti air secuk berlinang intan berjiwa di pagi yang tenang nah itu tadi lirik lagu yang temanya sama-sama tentang Embun ya anak-anak nah sekarang setelah kita membaca syair lagu ciptaan Pak Daljono dan Pak Rat tadi yang berjudul Embun sekarang lengkapi tabel di bawah ini nah disini Bu Aulia sudah menyiapkan dua buah lingkaran yang dimana yang orange ini itu isilah dengan kata yang hanya ada di lagu Embun Pagi ya yang sebelahnya warna kuning itu isilah dengan kata yang ada di kedua lagu tersebut dan yang di hijau warna hijau itu isilah dengan kata-kata yang hanya ada di lagu Embun nah sekarang kita lihat ya anak-anak yang ada kata yang ada di Embun Pagi ya cemerlang ya lalu yang ada di lagu keduanya hari ya anak-anak ya yang hanya ada di lagu Embun kita lihat ya menghias tersenyum yang ada di lagu Embun Pagi yang ada di keduanya ada sinar ya lalu yang ada di hanya ada di lagu Embun yaitu Berkilauan lalu Burung Embun Matahari Surya yang ada di lagu Embun Riang dan Tenang anak-anak nah disini sudah kita dapatkan istilah dengan kata yang ada di hanya di syair lagu Embun Pagi dan yang ada di kedua lagu tersebut dan yang hanya ada di lagu Embun hampir mirip ya anak-anak ya kita lanjut nah setiap pukul 0.06.00 pagi kalau Embun masih membasahi di daunan Bapak Penjaga Sekolah SD Nusantara sudah sampai di sekolah SD Nusantara adalah tempat di mana Siti dan teman-teman belajar tugas Penjaga Sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah seperti membersihkan halaman sekolah agar halaman bersih dan siap digunakan siswa untuk belajar apakah menjaga kebersihan sekolah hanya penjaga sekolah saja nana iya tentu saja tidak ya karena itu semua adalah kewajiban kita semua ya semua warga sekolah bertanggung jawab terhadap kebersihan semua warga sekolah harus bersatu menjaga kebersihan karena apa nana karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman iya nah disini ada satu tabel yang kita contoh kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan dan di sekolah ya nana yang pertama adalah membantu teman ketika mendapat kesulitan jadi itu termasuk sikap persatuan di sekolah ya nana membantu teman ketika mendapat kesulitan bukan berarti kalian membantu teman saat teman kalian kesulitan mengerjakan ulangan itu tidak boleh ya nana itu bukan sikap persatuan tapi itu tidak boleh saling menghormati dan menghargai antar warga sekolah itu betul ya nanya bersikap tenggang rasa dan penuh toleransi antar sesama melaksanakan piket kelas bersama tidak membedakan suku ras ataupun agama yang akan membuat perpecahan yang terakhir adalah bersama warga sekolah menjaga kebersihan jadi ini adalah contoh kegiatan yang menunjukkan sikap persatuan di sekolah ya dan ini semua harus kita laksanakan nah disini anak-anak pernahkah kamu memperhatikan terjadinya hujan iya hujan terjadi karena adanya perubahan wujud sebagian permukaan bumi berisi air ada sungai danau kolam dan lautan yang terisi air air di permukaan bumi itu menguap karena terkena panas matahari huap air itu akan berubah menjadi awan awan akan mengembun menjadi titik-titik air kemudian titik-titik air jatuh ke bumi nah itulah yang dikenal sebagai hujan nah seperti ini anak-anak ya disini ada air ada air ya lalu air itu menguap air ini menguap anak-anak menguap kemana karena kena sinar matahari menguap dan membentuklah awan berubah menjadi awan ya berubah menjadi awan setelah menjadi awan awan itu sudah tidak bisa menampung atau huap-huap air itu sudah terlalu banyak lalu awan tersebut terkena angin nah setelah itu ada titik-titik air jatuh yang kebumi yang dinamakan hujan anak-anak ya nah ini proses terjadinya hujan anak-anak ya coba kalian perhatikan awalnya air itu dari berbagai tempat ya karena terkena sinara matahari lalu air tersebut menguap anak-anak nah namanya evorasi atau evorasion ya setelah itu uap air tersebut akan menjadi awan nah setelah itu awan tertiup angin lalu terjadi proses pengembunan ya atau namanya kondensasi nah setelah itu anak-anak setelah proses pengembunan turunlah titik-titik air sebagai air hujan ya nah itulah kenapa anak-anak bumi kita tidak pernah kehabisan air karena dia akan terus seperti itu perubahan wujud yang terjadi di sekitarmu merupakan perubahan alami perubahan yang terjadi di alam inilah yang patut kita syukuri anak-anak dengan adanya hujan atau perubahan wujud benda tetapi kita harus bersyukur kenapa karena perubahan benda tersebut itulah adalah proses alam yang patut kita syukuri nah disini ada sebuah soal anak-anak ya Siti tidak pergi ke rumah teman untuk mengerjakan tugas saat itu hujan turun dengan derasnya Siti menunggu hingga reda hujan turun sejak pukul 07.15 pagi dan berhenti pukul 09.10 berapa lama hujan turun mari kita coba kerjakan ya anak-anak ya nah disini hujan turun pukul 07.15 hujan berhenti pukul 09.10 disini anak-anak lama turun hujan dari jam 07.15 ke jam 08 itu adalah 45 menit dari jam 08 ke jam 9 itu adalah 1 jam anak-anak dari jam 8 ke jam 9 adalah 1 jam dari jam 9 ke jam 9 10 menit itu adalah 10 menit ya sudah paham ya dari jam 07.15 ke jam 8 itu adalah lamanya 45 menit dari jam sampai jam 9 itu 1 jam dari jam 9 sampai jam 9 lebih 10 menit itu adalah 10 menit ya jadi 45 menit ditambah 1 jam ditambah 10 menit sama dengan nah kita jumlahkan anak-anak jam dengan jam menit dengan menit karena ini hanya ada 1 jam maka kita tuliskan di sini 1 jam setelahnya kita menghitung yang menit dengan menit 45 menit ditambah 10 menit sama dengan 55 menit jadi hasilnya hujan turun selama 1 jam 55 menit terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Di sini kita tulis dulu pukul 8 seperti ini, anak-anak. Ya, 08.00. Dua jamnya kita tulis 02.00. Lalu, kita tambahkan yang anak-anak jam dengan jam dan menit dengan menit. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Langsung kita tuliskan 10 seperti ini ya. Nah, jadi, dua jam setelah pukul 8 itu adalah pukul 10.00. Empat jam sebelum pukul 06.20 adalah pukul. Nah, berarti kita harus menghitung mundur ya, anak-anak ya. Kalau menghitung mundur, kita bisa mencarinya dengan pengurangan. Kita kurangi menit dengan menit, jam dengan jam. Seperti ini. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. 6 dikurangi 4 itu sama dengan 2. Jadi, empat jam sebelum pukul 06.20 adalah pukul 02.20. Seperti itu ya, anak-anak ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran ini kita sudah belajar bagaimana perubahan wujud benda yang ada di sekitar kita. Dari pembuatan garam, pembuatan permen gulali, lalu mengembun, terus terjadinya pemanasan global atau yang sering disebut dengan global warming, lalu terjadinya hujan. Nah, itu semua sudah kita pelajari bersama ya, anak-anak ya. Semua ini ada perubahan wujud. Nah, perubahan wujud yang telah kita pelajari, anak-anak, apakah kalian masih ingat apa saja? Iya, ada wujud itu ada tiga ya. Perubahan wujud ada cair, ada padat, ada gas. Nah, kamu telah belajar berbagai perubahan wujud di sekitarmu. Perubahan wujud dialami dalam kehidupan sehari-hari. Alam disiapkan oleh Tuhan yang Maha Esa agar manusia dapat tinggal di bumi dengan nyaman. Perubahan wujud benda itu merupakan contoh bukti. Mari merangkum pengetahuanmu tentang perubahan wujud di sekitarmu. Nah, disini ada beberapa kolom ya, anak-anak. Kolom yang pertama itu adalah peristiwa. Kolom yang kedua adalah jenis perubahan wujud yang terjadi. Dan kolom yang ketiga adalah penjelasan perubahan wujud. Sekarang yang pertama adalah bertani garam. Jenis perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Penjelasannya, air laut menguap yang tersisa butir garam. Yang kedua adalah peristiwa membuat es krim. Jenis perubahan wujud yang terjadi adalah membeku. Nah, penjelasan perubahan wujud. Es krim yang sebelumnya cair menjadi membeku. Peristiwa ketiga yaitu embun pagi, anak-anak. Jelas, jenis perubahan embun pagi, mengembun, anak-anak. Jenis perubahan wujud yang terjadi. Penjelasannya perubahan wujud adalah uap air berubah menjadi titik-titik air. Peristiwa yang keempat adalah membuat gulali. Jenis perubahan wujud yang terjadi membeku. Penjelasannya, adonan gulali memadat setelah dingin. Yang terakhir adalah terjadinya hujan, anak-anak. Jenis perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Penjelasan perubahan wujudnya adalah air di permukaan bumi menguap akibat panas matahari. Siti tinggal di desa. Masyarakat desa tempat tinggal Siti, rukun dan damai. Terciptanya hidup rukun dan damai berkat adanya persatuan dan kesatuan di antara sesama warga. Tetangga Siti berasal dari suku yang berbeda. Agama pun berbeda-beda. Setiap warga saling menghormati perbedaan itu. Jika ada tetangga yang sakit, mereka akan saling menjenguk. Selain menjenguk, juga membantu. Nah, apakah di tempat tinggal kalian seperti itu, anak-anak? Ya, kita harus saling menjaga rukun ya. Kerukunan antar tetangga. Jadi, kita akan hidup dengan damai dan nyaman. Berilah tanda centang keadaan yang menunjukkan sikap saling bersatu. Rukun dengan tetangga. Bagaimana pendapat kalian, anak-anak? Apakah ini termasuk sikap saling membantu? Tentu saja ya. Saling menyapat jika bertemu dengan tetangga. Ini harus ya, anak-anak ya. Menolong tetangga yang sedang mengalami kesulitan. Kita harus membantunya. Menggunakan barang tetangga tanpa izin. Ini tidak boleh dan tidak dibenarkan ya, anak-anak. Menjenguk tetangga yang sedang sakit. Ya. Bermain bersama tetangga sebaya di sekitar rumah. Boleh ya, anak-anak ya. Bergotong rayang membersihkan lingkungan. Ini termasuk sikap saling bersatu. Membunyikan musik yang disukai dengan volume yang keras. Ini sangat mengganggu tetangga. Jadi, ini tidak boleh. Memberi pertolongan kepada tetangga yang akrab saja. Tidak boleh ya, anak-anak. Kita harus memberikan pertolongan kepada semua yang membutuhkan. Berbagi makanan dengan tetangga. Ya, ini betul ya, anak-anak ya. Alhamdulillah. Bu Aulia akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, anak-anak. Jangan lupa untuk aksen ya. Tak bosan-bosan. Bu Aulia selalu mengingatkan. Selalu menjaga 5M. Apa itu, anak-anak? Selalu memakai masker apabila keluar rumah. Rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas interaksi. Tetap jaga kesehatan ya, anak-anak. Dan tetap semangat dalam belajar. Bu Aulia minta tolong ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan di subscribe ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.